Kabar gembira bagi pemegang tiket MotoGP, Dinas Perhubungan setempat menyiapkan 356 bus gratis yang ditempatkan di sejumlah titik pintu kedatangan. Pengunjung cukup menunjukkan tiket MotoGP dan sudah divaksin dua kali. Sebanyak 365 bus gratis disiapkan untuk mengangkut ribuan penonton yang akan menyaksikan langsung event MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akhir pekan ini. Ratusan bus yang disiapkan Dinas Perhubungan tersebut akan melayani transportasi calon penonton menuju sirkuit selama gelaran MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret 2022. Jenis bus yang disiapkan yaitu bus ukuran medium dengan kapasitas 40 hingga 45 orang serta minibus berkapasitas 10 orang. Ratusan bus tersebut akan ditempatkan di beberapa titik kedatangan dan pintu masuk Pulau Lombok diantaranya di Lembar atau Kilimas, Bandara Internasional Lombok, Bangsal, Kayangan dan juga Ex-Bandara Selaparang, Kota Mataram. Penonton MotoGP yang akan memanfaatkan fasilitas bus gratis ini hanya perlu menunjukkan tiket MotoGP dan sudah divaksin dua kali. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB menyatakan penempatan bus di tiap titik akan dilakukan situasional menyesuaikan jumlah kedatangan penonton. 278 bus dan itu bukan di luar tapi bus di lokal juga ada. Jadi jumlah total seluruhan? Jumlah total seluruhan yang dari Kemenhub melalui organisasi kita itu 278 tambah 81 unit. Selain bus gratis bagi penonton, Dinas Perhubungan NTB juga menyediakan bus umum berbayar untuk membantu memenuhi kebutuhan transportasi menuju sirkuit selama perhelatan MotoGP Mandalika. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Finca Andini, Ainews, Melaporkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat